Ya, ya. Jadi, ikut ini ya. Jadi, dari sebagian orang yang berwisata atau juga, Nah, itu kalau mau pulang, itu ada yang di-cresi. Setara mandiri. Nah, itu dari hasil, dari hasil setelah beberapa hari, karena pemeriksaan ini lebih rugi, sehingga mereka pulang, setelahnya baru bisa menjauh saja. Saya kira-kirakan itu. Dari kondisi seperti itu, itu akan berapa ini? Hasilnya, hasilnya dari tanggal, Ini yang semi-sample. Ya, ini yang ada yang memang masih delta dan sebagainya, Tapi, juga ada yang memang sehat. Tapi, juga ada yang positif di mikron. Ya, dari hasil itu. Yaitu rindiannya, yang dari Lex UGM, itu ada 44 dari IPTKLPP ya. Terima kasih. 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 Sekali disebutnya proses pertama atau kedua, apa kan? Nah, singkatan rakyat bergurauan nanti teman-teman. Saya paham-paham sampai apal, SGDF kalian WGS tidak, dong? Jadi gitu. Jadi di DQE hanya ada tiga lab yang bisa memeriksa. Dua di WGM, satu di WBGKL yang bisa memeriksa WGS. Jadi kedua, saya tidak menyebutkan yang WGM tadi, tidak menyebutkan dari yang A atau B, tapi dua-duanya adalah di WGM. Jadi itu totalnya di WMGKL, yang positif omitron. Yang KTP juga ada berapa? Kalau itu mesti dilihat lagi. Yang jelas ini totalnya saja, itu tidak besar. Yang sebagian besar, dan yang saudara sudah mendikor, memang sebagian besar berkTP di luar di sini. Berapa persen yang KTP juga putra? Nanti kita lihat lagi ya. Berapa persen yang Nusia? Karena datanya yang disampaikan di WGM atau di WBGKL itu kan tidak by address, atau memang ada NUK, tapi kita tidak. Untuk kali ini, karena sebenarnya kan statement untuk Omikron itu harus disampaikan oleh Kepala Jaira. Jadi kita tidak. Teknis berapa KTP di lihat sebagainya. Berapa sampel itu? Itu dari berapa sampel itu? Dari sampelnya, 83 sampel yang dilihat. Ada yang anak-anak belum? Dari 7 milik. Seingat saya ada, tapi tidak banyak. Bu, apakah ini sudah bisa dikatakan sudah ada transmisi Omikron lokal di Jogja? Yang kedua, kalau ini kaitannya dengan wisatawan, apakah akan ada pembatasan wisata di Yogyakarta? Khususnya harus keluar masyarakat. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu lah. Karena yang datang positif atau negatif, kita tidak tahu. Jadi, ini kan hasil dari wisatawan luar Jogja yang masuk ke Jogja. Jogja, mereka sebelum meninggalkan Jogja, mengambil inisiatif untuk tracing, di rumah sakit atau di klinik di Jogja. Begitu dia ambil jaraknya, dia pukul. Ke daerahnya kan gitu. Yang 80 berapa? 83 itu kan pulang. Begitu loh. Nah, ternyata begitu di sampelnya itu berproses, di Gajah Mada di KUGN Mokong BPT-KLBP itu, ternyata ada yang memikrol gunanya 73 dari 83 sampel yang memang mereka secara mandiri melakukan tes di lab maupun rumah sakit di Jogja. Ini kan tes. Ya kan? Nah, kita juga tidak tahu hal amatnya di sana, karena ini tinggalan dari rumah sakit atau klinik, diserahkan pada lab di KUGN Mokong BPT-KLBP ini untuk berproses. Berarti pendatang itu yang menjali kemikiran di Jogja. Kira-kira akan gitu.